oke kembali lagi di mahwatch gimana sih caranya bersihin jam tangan itu untuk jam tangannya disini ada apa aja sih nah disini ada stainless nylon untuk g-shock menggunakan resin pastinya untuk bahan-bahannya disini ada sabun cuci piring merek apa aja bebas yang biasa di rumah lah lalu ada air alkohol sama lap kering aja oke langsung cuci aja deh pertama kita langsung ke g-shock yang biasanya di bagian sini kotornya bisa menggunakan sikat sama sabun mungkin bisa langsung pang aja ya kita campurin bahan-bahannya selamat menikmati untuk kebersihnya nah udah lumayan lalu nilon aslinya untuk strapnya ini udah dimodifikasi sih sama tim kita sebenarnya ini strapnya dari spinnaker sendiri later water resistant tapi kita rubah lagi modifikasi lagi menggunakan nilon kita strapnya lepas dulu kita nggak ikutan cuci kalau nilon mungkin perlakuan dengan cucinya sama seperti kain kebanyakan ini spinnaker SP 5071 Bull California dia memiliki water resistant hingga 100 meter nah ini sebelum cuci pastikan crownnya tertutup sempurna jangan ada renggang ini masih ada renggang usain tertutup sempurna oke di sini langsung kita bisa menggunakan air sabun atau menggunakan alkohol ini untuk yang lap basah ini lap kering bisa campur ke alkohol dia cukup dibilas untuk ujung-ujungnya perhatiin juga ya di sini lebih mengkilap adanya cuma air sabun nih dan jam diver langsung masuk aja langsung dibersihin untuk sela-selanya untuk sikat gigi bebas dengan tingkatan soft hingga medium untuk mencegah baret juga kejam tangannya sayang dong beli mahal mahal barat pula gara-gara besihin oke sudah bisa kita bilas ya ada air sabun semua air untuk bilas next ke stainless steel stainless steel juga jangan sampai saling kebendur ya kita di sini hanya menggunakan yang menggunakan alkohol sama lap kering beresin jam tangan jangan sampai mengoperasikan kronograf karena di sini anda bakal masuk ke movementnya oke 3 jam tangan udah mimin bersih nih lumayan juga ya oke oke sekian untuk bersih-bersih jam kali ini stay safe and stay at home oke bye selamat menikmati